Hang Lui Bun Jilid 33. Bahwa goloknya akan membelah batok kepala gadis ini, pahala besar akan diperoleh, terbayang olehnya pangkat akan dijabatnya pula, karuan senangnya bukan main sehingga dia lupa daratan, memangnya dia juga tidak menduga bahwa Jian Li Tok Heng mampu memecah perhatian menolong Xiao Hong, mengancam jiwanya dengan senjata rahasia. Bila dia tersentak kaget ternyata sudah terlambat, lengan kanan, pinggang dan lehernya sekaligus ketimpuk lima biji teratai besi. Rasa sakit membuatnya menjerit kesakitan, goloknya jatuh berkerontang di atas genteng, orangnya pun roboh tersungkur, menghadapi perubahan di luar dugaan, disamping kaget Xiao Hong segera sadar bahwa jiwanya tertolong dari lembutan lemaut. Dilihatnya Jian Li Tok Heng melambung turun hingga di sampingnya, katanya perlahan nona Xiao Hong, bagaimana keadaanmu Xiao Hong tertawa manis, sahutnya tidak apa-apa hanya terkejut saja, di saat mereka tanya jawab, Hwe Giam Lo pimpin anak buahnya merubung maju pula. Maka mereka mulai bakuhan pula lebih sengit. Walau berdampingan dengan Xiao Hong, namun karena kepandaian terlalu rendah, maka Jian Li Tok Heng harus bekerja lebih keras, selalu bertindak melindungi keselamatan Xiao Hong, sudah tentu keadaannya lebih payah. Menghadapi Pak Kim Tai Hood seorang yang selalu menggempur dengan tenaga dasyat, Aipong Sud sudah kepayahan, apalagi masih diserang oleh lima lawan yang lain, karuan keadaannya lebih berat. Akhirnya disadarinya bahwa melayani dengan pukulan berat keruk yang betul, umpama tidak terpukul luka parah juga akhirnya mati kelelahan sendiri, lekas dia pusatkan pikirannya, kini dia kembangkan ringan tubuhnya, dari menyerang dia mulai bertahan, dengan ketangkasannya dia bertelit dan menyingkir dari serabuan lawan-lawannya sudah tentu setiap peluang baik tidak diabaikan, namun serangannya juga hanya sejurus tanpa menggunakan tenaga ampuh keruk yang ditempuh ternyata membawa manfaat bagi dirinya, bukan saja tidak terdesak seperti tadi, tenaganya bisa dipertahankan untuk jangka lebih panjang, sudah tentu dia tidak lupa memutar otak mencari akal, untuk menjatuhkan lawan. Sementara Pak Kim Taihut pimpin orang-orangnya merabu dengan gencar, tapi menghadapi gerakan lawan yang segesit kera, dalam waktu simgkat mereka kewalahan juga dibuatnya. Pak Ipong Sud menerawang keadaan, terang tanah sudah akan tiba tak lama lagi, jelas mereka tak boleh bertahan lama bertempur di sini, betapapun pertempuran harus diakhiri secepatnya dan meninggalkan tempat ini. Padahal dalam kepungan serapat ini dan tekanan cukup berat, mana mungkin meloloskan diri. Seng waktu berjalan tanpa kenal kasihan kokok ayam sudah terdengar di kejauhan, karuan hatinya makin gelisah. Pukulan dasyat Pak Kim Taihut bagai gugur gunung menindih kepalanya, di saat hati gelisah, sedikit lina, tindihan angin pukulan itu sudah dekat di atas tubuhnya, bertelit ke kiri kanan jelas tidak keburu, secara reftek diagunakan langkah sempoyongan menyurut mundur, syukur masih sempat menyelamatkan jiwa. Karena langkah sempoyongan itulah, tiba-tiba didengarnya suara berdering-nyaring di dalam bajunya, meski suara lirih tapi sudah menyentuh kesadarannya. Begitu dia memeriksa keadaan, rasa girang segera terunjuk di atas alisnya yang tegak. Mumpung berkelit dengan berputar badan mendadak dia merogoh keluar nyam-nyam cem dari kantong bajunya, dia incar seorang laki-laki di belakang, lalu melangkah setindak, begitu jarak agak dekat, pelor besinya segera dia timpuk. Jarak terlalu dekat, laki-laki itu sedang menyerbu dengan bernafsu, mana menyangka lawan makal menyergap dengan pelor besinya yang sudah terkenal di kangung. Terdengar jeritan keras menggetar udara di tengah malam pekat. Begitu roboh di permukaan genteng darahnya sudah berceceran mengalir ke bawah. Bahwa pelornya berhasil merobohkan musuh, semangat juang Aipong Sud berkobar pula. Dua lingkaran lagi dia. Berputar pelor besinya ditimpuk lagi. Peluk batok kepala seorang laki ditimpuknya pecah, tanpa mengeluarkan suara korbannya jatuh terguling, darah dan otaknya berceceran di atas genteng. Sisa orang pengeroyok menjadi ciut nyalinya, meski tidak berani mundur, tapi serangan mereka sudah jauh lebih kendor dan hati-hati. Sebaliknya, Pakim Taihut melotot gusar, jengotnya yang sudah basah oleh keringat tampak bergerak-gerak aku. Beruntun malam ini dia kecundang secara beruntun, meski awak sendiri tidak terluka, namun para muridnya yang dijadikan pengawal pribadanya juga runtuh total. Demikian pula anjing-anjing peliharaannya yang dibawanya dari Tibet terbunuh semuanya, betapa hatinya takkan penasaran. Melihat Aipong Sud teng caw unjuk kegagahannya, dengan nyam-nyam tem beruntung merobohkan dua orang yang mengeroyoknya bersama dirinya, Bila hal ini tersiar di dunia persilatan, di mana selanjutnya dia harus menaruh muka. Bukankah nama besar Lun Pusi ikut runtuh pula? Saking malu menjadi gusar, nafsu membunuhnya makin berkobar, mumpung tubuh sedang berputar, Dia pun meroboh ke dalam kantong dadanya, terus menggayun tangan, selarik sinar putih kemilau segera melesat ke arah Aipong Sud, Ternyata dia pun keluarkan Hiyatecu, senjata rahasia tunggal dari perguruannya yang lihai. Sebelum mengeluarkan pelor besinya Aipong Sud juga sudah pikirkan akibatnya, Dia tahu Hiyatecu amat ganas dan mengerikan bila dilancarkan dalam setombak terjangkau oleh kehebatan senjata rahasia ini, Namun di dalam pertempuran yang serabutan begini, bukan musuh. Karena itu dia kembangkan ketangkasan langkahnya berputar di antara rombongan musuh yang merabunya berpencar juga dengan gaman mereka, Sehingga Pak Kim Taihut harus berpikir 12 kali sebelum melancarkan Hiyatecu. Pelor besinya justru bergerak dengan leluasa, namun dia juga tidak berani menggunakan tenaga sepenuhnya, Kuatir sedikit pecah perhatian, diri sendiri kena sergapan yang fatal, untuk berkelip mungkin tidak keburu lagi. Meski leluasa menyerang musuh betapapun dia tetap berlaku waspada. Untuk menyelamatkan jiwa ketiga sisa pengeroyoknya menyingkir agak jauh ke pinggir gelanggang sehingga Pak Kim Taihut memperoleh banyak peluang melancarkan Hiyatecu-nya. Pak Ipong Sud juga sudah punya perhitungan matang, melihat lawannya berputar dengan kedua pundak terangkat lengan terayun ke belakang sinar putih lantas berkelebat, Langsung dia menjatuhkan diri mengelundung pergi setombak jauhnya. Maka terdengar suara gaduh dan gemuruh genteng kaca pecah berterbangan selebar satu tombak dengan percikan kembang api, Pecahan kaca menyambar ke kekuatan serangan Hiyatecu memang cukup mengejutkan. Walau sebelumnya sudah siaga dan menggelindang pergi dan selamat, tapi melihat betapa hebat perbawa serangan itu, mau tidak mau mengkirik juga bulu kuduknya. Liok Yamping kerahkan tenaga murninya menempur barisan pisau terbang Biawusan Siset betapapun manusia berdiri darah daging, setelah bertempur setengah malam, lawan yang dihadapi musuh tangguh lagi, apalagi sekarang dikeroyok empat, lama-kelamaan dia susah memberi perlawanan di samping pintar Kiamping, juga berbakat, sudah tentu dia tidak ingin selalu terkepung oleh barisan lawan, benaknya bekerja secara kilat, mendadak dia teringat permainan kombinasi ilmu pukulan dengan ilmu pedang, dalam keadaan terkepung begini terpaksa dia harus berani menempuh bahaya. Setelah memukul pergi sebatang pisau terbang yang meluncur tiba, mendadak dia menerobos ke pinggir, ujung pedangnya menusuk ke arah N.I.O. Hong, berbareng telapak tangan kiri menggenjot, segulung angin kencang menyapu dari belakang N.I.O. Hong. Kedua jurus serangannya dilancarkan serempak Biawusan Siset terlongong sejenak terutama N.I.O. Hong dan N.I.O. Hong, lebih penting mereka berkelit dan menyelamatkan diri, tak sempat menarik balik pisau terbang sendiri, lekas mereka melompat keluar kalangan. Tapi pada saat itulah dua batang pisau terbang telah disambitkan oleh N.I.O. Hong, tak sempat melukai lawan lekas Liu Kiyam Ting lompat mumbul ke atas, disamping menyelamatkan diri sekalian pedangnya meluncur laksana lembayung menyu zuku arah N.I.O. Hong. Mumpung Liu Kiyam Ting mumbul ke atas itulah. N.I.O. Hong dan N.I.O. Hong sudah melompat maju pula menduduki posisi masing-masing, Liu Kiyam Ting tetap terkepung di tengah mereka. Liu Kiyam Ting amat gusar, kedua kaki menjejak tubuhnya meluncur terus ke udara. Amarahnya sudah tak terkendali lagi, maka serangannya sudah tidak perhitungan lagi, tekadnya besar untuk mematahkan barisan pisau terbang lihai ini, mumpung tubuhnya berputar datar, pedang di tangan kanan menyabet ke pinggir membelah N.I.O. Hong, sementara dengan tekanan tenaga raksasa tangan kirinya menggempur N.I.O. H.O.U. N.I.O. Hong sedang berkisar ke depan, mendada angin keras menindih turun, cahaya terang menyilau mata pula, seketika dia mengeluh dalam hati. Tapi dalam keperet otaknya yang cerdik memperoleh akal, lekas dia, timpukan sebatang pisau terbangnya ke atas, sambil melompat minggir sejauh mungkin Liu Kiyam Ting sedang lancarkan serang ampedannya, mendadak samaran angin kencang dari luncuran sebatang. Pisau menembus udara melesat ke atas, karuan gerakannya sedikit merandek sambil miring tubuh. Karena dia miring tubuh inilah sehingga N.I.O. Hong sempat melompat keluar kalangan. Baru telapak tangan Kiyam Ting bergerak N.I.O. H.O. juga sudah siaga, lekas dia perkuat tenaga kakinya hingga tubuhnya menubruk ke depan lebih pesat, meminjam sapuan tenaga lawan dia melompat lebih jauh beberapa tombak. Pada saat itulah pisau terbang N.I.O. Lyong dan N.I.O. Hun sudah meluncur tiba. Meminjam tenaga tolak pukulan tangan kirinya tubuh Kiyam Ting melayang ke udara pula, tapi Biao San Si Set tetap mengetungnya, kini gerak langkah mereka bertambah kencang. Secara beruntun dan berantai ganti-berganti mereka terus merabu Liu Kiyam Ting dengan timpukan pisau terbang. Kedua pihak bergerak adu kecepatan maka hanya cahaya benderang saja yang samber menyambar, siapa Lino pasti termakan samberan sinar tajam itu. Pertempuran makin tegang. Liu Kiyam Ting dan kawan-kawan masih terus berjuang dengan gigih. Mendadak bunyi genta yang ditambuh bertalu lembut kumandang dari istana dalam. Itulah genta tanda berkumpul, panggilan kilat, bahwa genta berbunyi sepagi ini, sudah tentu Hwe Giam Lo dan kawan-kawannya amat terkejut. Mereka bertanya-tanya, mungkin ada musuh yang membuat tonar di istana harap kalian berhenti, dari kejauhan kumandang seruan yang kuat berisi. Liu Kiyamping berempat memangnya sudah kepepet dan hampir kehabisan tenaga, seruan itu justru sesuai harapan, kalau kawanan wisu semua mundur dan berdiri ke belakang. Hwe Giam Lo, mereka pun berkumpul. Menghadap ke arah datangnya suara. Si Ujan sudah buka mulut hendak bicara mendadak. Dilihatnya dua bayangan orang meluncur pesat laksana bintang terbang, gerak tubuhnya tangkas dan lincah. Jelas kedua orang yang mendatangi ini memiliki ginkang tinggi. Hanya sekejap kedua bayangan itu sudah meluncur tiba di depan mereka. Hadirin baru jelas melihat yang datang ini adalah dua pengawal raja yang bergaman golok tebal. Begitu kedua orang ini tiba, Si Ujan segera tampil ke depan, sambil menjurah dia menyapa, tai jin berdua untuk keperluan apa kelihatan terburu-buru. Genta berbunyi di dalam istana, tentu ada keonaran terjadi. Lo Si U sedang pimpinan anak buah mencegat kawanan bangsa tiang terbosan di istana, bila sudah kubekuk mereka pasti akan kugusur dan laporkan kepada Ong Ya, belum habis dia bicara. Kedua wisu bergolok tebal itu sudah mendengus dingin kata seorang, Ong Ya justru sedang khawatir karena hal ini. Maka kami disuruh kemari tanya duduk perkaranya kepada Si U Tang Keh dan Pak Kim Tai Su, perintah kilat diajukan supaya kalian segera masuk memberi laporan diperintahkan pula bila penyaturan memang tidak sengaja membuat kegaduhan, harap lekas suruh orang mengantar mereka keluar istana, dilarang mempersulit mereka, Liu Kiamping bertiga saling pandang sejenak mereka tahu rencana berhasil, maka mereka mengulung senyum lega. Sudah tentu perkataan kedua orang wisu bergolok itu laksana pentung mengempelang batok kepala Si U Jan, tahu bahwa kedoknya sudah terbongkar, malam ini jelas tak mungkin menahan orang-orang Hang Lui Pang di sini, sebetulnya sudah ingin berlaku nekat menahannya secara kekerasan, namun dihadap kesaksian kedua pejabat tinggi istana bergolok tebal ini, betapapun tak berani membangkang perintah secara terang, terangan. Walau hati kaget dan juri, namun sikapnya tetap berlaku wajar, dengan bergelak tawa segera dia menjawab, lo siu memang ingin segera memberi laporan kepada ongnya, silakan tai jin berangkat lebih dulu, setelah lo siu menyelesaikan urusan di sini, segera aku masuk memberi laporan kepada ongnya. Lalu dia berpaling ke arah Liu Qiamping, katanya, malam ini kalian memang mujur, dapat pergi tanpa kurang suatu apa, tapi dosa kalian memang terlalu besar, kaum persilatan sudah-sudah ingin menumpas kejahatan yang kalian lakukan tiga hari lagi di saat rembulan bercokol di tengah cakrawala, kita selesaikan persoalan malam ini di Bansuyusan, pada waktu nfa bila kalian tidak datang kita akan melurup ke KWI Hun Cheng dan akan kami bumi hanguskan seluruh perkampungan itu, Liu Qiamping bergelak tawa, katanya, muslihatmu sudah terbongkar, masih berani membual, sungguh tidak tahu diri. Baik, Cai Hai pasti menepati pertemuan di Bansuyusan, lalu dia peluk pinggang siau hang mendahului meluncur pergi. Cai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng juga bergerak di kanan kirinya. Dengan tertawa Siu Jan berkata kepada Biao San Siset, tolong kalian bersaudara mengantar mereka sampai di pintu gerbang istana, lalu dia memberi kedipan macu kepada mereka. Setelah mengiapkan empat bersaudara NIO itu segera melayang pergi dengan kecepatan tinggi. Ternyata seperti biasanya pagi-pagi Kacinong sudah bangun setelah membersihkan badan dia masuk ke kamar mau ganti pakaian untuk mengadakan sidang pagi, di kamar pakaiannya itulah mendadak dia menemukan secari kertas di atas meja tulisannya. Itulah tulisan atau laporan yang ditinggai kanjian Li Tok Heng, Dalam laporan dipaparkan kejahatan dan intrik yang dilakukan Hwe Giam Los Yujan dengan Pak Kim Taihut, di luar Tawong Ya melakukan penculikan gadis dan berusaha memperkosanya dengan obat. Mesum. Demi menolong gadis yang tak berdosa itu, waktu yang mendesak tak mungkin memberi laporan langsung kepada Ong Ya, mohon maaf sebesar-besarnya bahwa mereka langsung bertindak di istana. Kacinong berwatak keras, jujur dan benci kejahatan, apalagi kejahatan perkosaan, kalau betul anak buahnya melakukan perbuatan terkutuk dan kotor ini, bila bocor dan diketahui orang-orang yang menentang politiknya, bukankah akan meruntuhkan nama baik dan kedudukannya, karena itu dia menambuh gentah serta memberi perintah membebaskan para penyetron, kalau tidak Liok Yamping pasti takkan bisa pergi dengan leluasa. Biausan Siset apal jalanan di istana, terpaksa Liok Yamping mengikuti langkah mereka, sepanjang jalan mereka berlompatan di wungan rumah, lalu melompat turun menyusuri taman kembang yang panjang dan luas langsung menuju ke gerbang istana. Biausan Siset sengaja hendak menjajal ginkang Liok Yamping bertiga, diambah mereka saling mengedip metle, terus mempercepat langkah, laksana panah terbang mereka meluncur pesat sekali. Sejak kecil mereka dibesarkan di atas pegunungan hidup di dalam gua yang curam dan terjal, tenaga kaki mereka jauh lebih kuat dari kaum persilatan umumnya, apalagi mereka latihan tekun dan rajin, dalam bidang khusus mereka memiliki kelebihan orang lain. Kali ini mereka, diundang ke Tionggoan pikirnya punya kesempatan untuk pamer kepandayan, merebut nama mencapai kedudukan tinggi, apapun tak terpikir sebelumnya bahwa malam pertama mereka mengebrak melawan musuh, barisan pisau terbang kebanggaan mereka pun tak memperoleh hasil yang diharapkan, memangnya hati lagi kesal dan penasaran, mumpung ditugaskan mengantar mereka keluar, kini mereka kembangkan kekuatan kaki, handap, meninggalkan musuh jauh di belakang biar, malu, dan melampiaskan rasa dongkol mereka. Mereka lari dengan sepenuh tenaga, kecepatannya memang amat mengejutkan, tubuh mereka laksana empat gumpal asap meluncur dengan kecepatan kilat menyambar. Bagi yang berpandangan kurang jeli pasti sukar membedakan bentuk badan mereka. Cukup lama biausan siset mengayun langkah kilat, letak sekali mereka sudah dekat tembok yang dekat dengan pintu gebang, secara dianggiam mereka pasang kuping mendengarkan gerakan di belakang, mereka kira liokiam ping berempat sudah jauh ditinggal di belakang maka sambil tertawa pongah mereka saling pandang. Tak nyana baru saja mereka berhenti, terasa angin kesiur menyambar di samping badan, ternyata liokiam ping sudah melompat tinggi melampaui kepala mereka meluncur ke atas tembok. Liokiam ping bergelak tawa, katanya, kalian tak usah mengantar jauh-jauh, tolong sampaikan kepada siul tangkeh, perjanjian, diban siusan esok kelusa, cai hei beramai pasti datang. Selamat bertemu habis berkata dia pimpin Ai Pong Sud dan Jian Li Tok Heng melompat keluar. Lompatannya mencapai beberapa tombak jauhnya. Kecepatan gerak tubuh dan jarak lompatannya yang jauh dan enteng sungguh membuat Miao San Si Set berdiri melenggong, sesaat lamanya mereka tak mampu bersuara, akhirnya N. Y. O. Leong mendengus gemas lalu mendahului putar tubuh lari balik ke dalam istana. Belum ada seratus tombak liok yang ping berempat meninggalkan istana, mendadak di belakang terdengar bentakan lalu disusul benturan senjata beradu, suasa bentakan seperti amat dikenal, diduga Chos Yang Hwe I. Tiao Hiong mencegah musuh yang menguntip mereka. Tapi mereka juga tahu kepandayan Chos Yang Hwe I memang tidak tinggi, namun otaknya ancer, ginkangnya tinggi, pasti tidak sukar dia memancing musuh ke arah lain, maka mereka terus maju ke depan, tanpa menguatirkan keselamatannya. Fajar sudah hampir menyingsing, orang-orang kota bangun lebih pagi, jalan raya sudah mulai tampak orang berlalu lalang, peronda dan penjaga-penjaga kota juga masih bekerja dan siap kembali ke pangkalan, walau Kiam Ping tidak perlu-perlu khawatir kebentur mereka, namun untuk menempuh perjalanan cepat jadi agak terganggu. Karena itu pula tekat mereka untuk lekas ke luar kota lebih besar. Syukurlah akhirnya mereka tiba di luar kota, tiba di tempat yang dijanjikan, baru saja Kiam Ping hendak memanggil Sumaling Hong untuk pulang bersama ke Taihut Si, mendadak di atas tembok kota lima puluhan tombak dari tempat mereka berdiri seperti ada bayangan seorang melompat turun ke bawah tembok, hanya sekali berkelebat lantas lenyap. Liu Kiam Ping menguatirkan keselamatan Sumaling Hong yang seorang diri menunggu di tempat ini, bila musuh tahu jejaknya lalu mengeroyok dan membekuknya, tentu-tentu anggota Hang Lui Pang lain yang bertugas di dalam kota akan terancam pula keselamatannya, maka Kiam Ping menyuruh Jian Li Tok Heng tinggal di sini menunggu dan mencari jejak Sumaling Hong, bila perlu jejak mereka sepanjang jalan harus dilenyapkan, demikian pula harus perhatikan adakah matematik musuh yang menguntip mereka. Lalu Liu Kiam Ping kendong Xiaohang bersama A.I.Pong Sud kembali ke Taihut Si. Padri-padri penghuni Taihut Si sedang semah yang pagi, suara mantra mengalun jernih di pagi nan cerah dan segar, mendengar mantra yang lembut ini rasa penat seketika tak terasa lagi. Sungkan masuk dari pintu depan, Liu Kiam Ping berputar ke samping lompat masuk melompati pagar tembok. Setelah masuk kamar, istirahat sekedarnya, maka Xiaohang menceritakan pengalamannya sejak diculik. Setelah dibawa ke kota Raja Dia disembunyikan di dalam Ling Hong Kek, beberapa kali padri-padri Tibet itu hendak merenggut kesuciannya, entah dengan bujukan atau rayuan selalu tidak berhasil. Ternyata Bong Siul dan Hwe Giam Lo tidak ambil peduli akan maksud cabul kawanan padri Tibet itu, memang ingin memancing kedatangan Liu Kiam Ping dengan kehadiran Xiaohang di dalam istana. Tapi Pak Kim Taihut tidak sabar lagi, sering mereka mendesak Bong Siul dan Hwe Giam Lo untuk segera bertindak entah bagaimana akhirnya mereka mau menahan sabar, bila dalam jangka dua hari Liu Kiam Ping tidak keburu menolongnya, akibatnya sungguh tidak berani dibayangkan. Xiaohang mengakhiri ceritanya dengan tangis sesengguhkan di atas kursi malas. Liu Kiam Ping merasa kasihan dan sedih pula, namun khawatir diketahui kawan padri dalam kubil ini, tentu bikin runyam keadaan, maka dia membujuk dan menghiburnya. Mendadak daun jendela terpukul perlahan dan membuka, tampak cop siang Hwe Ihtiau Hiong melompat masuk dengan pakaian pelayan warung arak. Setelah berpisah dengan Liu Kiam Ping, seorang diri dia bergerak di daerah Tamos yang, tahu jejak pihaknya sudah menarik perhatian orang-orang istana, maka dia menduga, di jalan-jalan raya pasti diaga oleh matematik musuh yang mengawasi gerak-gerik pejalan kaki. Saat itu kentongan ketiga baru lewat, namun penduduk kota raja masih banyak yang keluyuran di jalan raya toko-toko masih buka, hotel dan restoran pun tak ketinggalan, suasana terang-benderang, untuk mengembangkan ginkang jelas tidak leluasa. Pengalaman co siang Hwe Ihtiau cukup luas, cerdik dan cekatan lagi, sedikit menaruh perhatian dia lantas menemukan beberapa orang yang sembunyi di pojok jalanan yang gelap. Di emper toko dan sepanjang jalan, gerak-gerik mereka patut dicurigai. Maka dia pilih gang sempit dan lorong sepi, setelah putar kayun kian kemari akhirnya dia tiba di daerah yang tak jauh dari Tamos yangnya, sambil menyambar sebuah keranjang dia melompat keluar pagar lalu berjalan berlenggang dari gang sempit di ujung timur. Topi sengaja dia tarik rendah, langkahnya lebar, berjalan di antara kerumunan orang-orang kota yang mondar mandir, mulutnya bernyanyi kecil. Lekas sekali dia sudah tiba di depan Suheju, seketika hampir saja dia berdiri kaku saking kaget. Ternyata di depan pintu besar hotel masing-masing berduduk di depan lelaki berseragam ketat, di sekitar hotel bayangan orang pun bergerak selepas mata memandang, jumlah orang yang mengurung hotel ini sedikitnya ada 40 orang demikian pula di ruang besar, di kamar kasir semua dijaga orang-orang penting. Cov yang hawe ih tiauh yang bernyali besar, tabah dan teliti, seperti tak terjadi apa-apa dia jinjing keranjang di tangannya melangkah masuk ke dalam sambil mendengus nap berat. Laki-laki yang duduk di ujung pintu serempak melototi kepadanya namun lekas sekali mereka sudah melengus ke arah lain, seperti tidak sudi berurusan dengan pelayan yang berbawa pek. Cov yang hawe ih langsung masuk ke dalam menuju ke bilik barat, secara kasar dia berteriak, siang kong hidangan sudah kuantar, sebelum pintu terbuka dia sudah mendorongnya terbuka serta menyingkap kerai menyelinap masuk semua anggota Hang Lui Pang yang menyaruh kacung buku melongot, baru saja mereka hendak menegur lekas Cov yang hawe angkat jarinya mendesis di depan mulut mencegah mereka bicara, tidak lama dia berada di dalam kamar. Dari penjelasan kedua rekannya itu dia mendapat kabar jejak Kim Gintai Beng yang menginap di Hotel Bok Jun, tak jauh dari sini. Maka, begitu keluar dari Suhae Jun, dia langsung menuju ke Hok Jun Heken kira-kira seratus tombak dia menuju ke utara, dari kejauhan sudah tampak sederetan kereta barang yang diparkir di depan Hotel Benderai Hang yang Piau Kiok berkibar di Tiu Pangin, tampak merah dan angker bendera Piau Kiok itu. Cov yang hawe i amat teliti, di depan hotel dia adakan pemeriksaan lebih dulu. Setelah yakin tiada sesuatu yang mencurigakan baru dia melangkah masuk ke dalam hotel. Dalam hati dia menduga mereka mungkin sudah berhasil mengelabui orang-orang istana yang bertugas di tempat ini. Di ujung serambi yang memelok ke kanan, kebetulan ia bersuah dengan tipik Kim Tutan Kiantai yang sedang berjalan. Lekas dia memburu maju sambil memberi tanda ulapan tangan sekalian dia melempar segulung kertas. Sekilas pandang Tan Kiantai sudah kenal samaran Cov yang hawe i, tahu urusan agak ganjil lekas di arayah gulungan kertas itu lalu dibeber dan dibaca, akhirnya dia manggut. Karena tugasnya selesai lekas Cov yang hawe i berputar keluar hotel. Di jalan raya dia tidak balik dari arah datangnya tadi tapi mengembangkan ginkang menuju ke tempat gelap. Kentongan ketiga baru saja lewat Cov yang hawe i i Tiau Hiong sudah menyembunyikan diri di bawah pohon rimbun di depan istana Kacin Ong. Sayup-sayup didengarnya suara ribut di dalam dia menduga Liok Yamping tentu sudah turun tangan, sebetulnya besar niatnya ikut menerjang masuk membantu, namun mengingat tugasnya di sini amat penting, terpaksa dia menahan sabar. Kentongan keempat sudah lewat, Liok Yamping beramai belum juga keluar, karuan hatinya makin gelisah. Suara ribut-ribut dalam mendadak juga hening dan sepi, karuan rasa gugutnya bertambah besar. Sudah tentu di luar taunya saat. Itu Liok Yamping sudah jauh menjelajah ke dekat Ling Hongke. Cov yang hawe i menunggu dengan rasa tidak karuan mendadak. Dilihatnya empat bayangan orang dengan kecepatan kilat serta lincah melesat keluar dari dalam istana. Waktu dia tegasi, dilihatnya yang keluar adalah Liok Yamping menggendang Xiaohong, di belakangnya adalah A.I. Pong Sud dan Jianli Tok Heng Tau. Usaha mereka berhasil, sungguh girangnya bukan main. Baru saja dia hendak bersuara memanggil, mendadak dilihatnya sesosok bayangan orang laksana burung terbang bergerak mengintil di belakang Liok Yamping dalam jarak tiga puluhan tombak. Cov yang hawe i tertawa dingin, pikirnya, Bong Siu memang teramat culas dan licik agaknya dia ingin menjaring kita semuanya. Sayang malam ini kau membentur di tangan Ihtiao Heng, jangan harap keinginanmu bisa terkabul, segera diakambangkan Cov yang hawe i, terbang di atas rumput, laksana panah meluncur dia melesat ke sana mencegat bayangan hitam itu. Hanya beberapa kali lompatan puluhan tombak sudah dicapainya. Kontan dia ayun tangan menimpukan segegam pasir ke arah bayangan hitam yang menguntit itu. Bayangan itu sedang meluncur pasti tidak menduga bakal disergap namun dia berusaha mengerem daya luncurannya serta melompat tinggi ke samping. Waktu dia menoleh pandang ke arah penyergapnya, baru dia melihat jelas dan dan ancoh siang hawe i, karuan dia menggerutu dalam hati, dalam waktu begini kenapa aku kesamplok dengan orang rendahan, mungkinkah pihak mereka sudah menanam orang-orangnya di kota Raja Luda membentak? Berdiri, kunyuk bernyali besar, berani kau memokong tuan besarmu, memangnya coh siang hawe i orang apa, tanpa hiraukan tegoran orang dia tetap melangkah lebar ke depan. Sudah tentu laki-laki baju hitam itu merasa cerihina, amarahnya. Membara, mungkin sudah biasa dia berbuat sewenang-wenang di dalam kota, segera meloncat ke depan mencegat ih tiau hiong seraya mengayun golok, bentaknya, keparat, memangnya kau sudah makan ya li hari mau berani melawan perintahku, coh siang hawe i melirik hina, jengeknya, jalan raya tempat umum, siapapun boleh berjalan dengan bebas, di kota Raja kau berani mencegat, memangnya mau rampok atau, begal saking gusar laki-laki itu bergelak tawa, serunya, keparat, jangan pura-pura tikun, kau kira tuan besarmu gampang kau apusi, bicaralah jujur, kalau bohong awas, awas apa tantang coh siang hawe i, kau akan ku ringkus dan ku gusur ke penjara, memangnya aku melanggar, hukum, kau, berani menangkap aku, keparat berani melawan, rasakan goloku, golok besarnya segera menabas leher coh siang hawe i, sudah tentu coh siang hawe i tidak pandang sebelah mata, sengaja dia bersikap gugut dan ketakutan, langkahnya sempoyongan dua tindak, kebetulan dia dapat meluputkan diri sementara mulutnya berteriak-teriak, tolong rampok membunuh orang, tolong ada begal di sini keparat, sampai pecah tenggorokanmu juga tak berguna, dan perat laki-laki baju hitam, kembali goloknya membelah dari atas, coh siang hawe i menggeliat tubuh lalu berkelit ke kiri, mulutnya masih mengoceh, rampok kejam, bila kena bacokanmu, bukankah badanku terbelah jadi dua, mendadak dia menggeser ke kiri tubuhnya setengah jongkok sambil berputar, tangan kanan menekan ke pantat laki-laki baju hitam, gerak-geriknya cekatan, bacokan golok mengenai tempat kosong, karena terlalu bernasul laki-laki itu menggunakan tenaga besar sehingga tubuhnya ikut terseret maju, baru dia berusaha mengeram tubuhnya pelak pantatnya kena ditabok sekali karuan tubuhnya mencelat ke depan, walau coh siang hawe i tidak menggunakan banyak tenaga, tapi rasa sakit pedas membuat dia berdiri meringis, karena pantatnya dihajar sudah tentu laki-laki itu makin gusar, bentaknya, keparat, ternyata kau juga berisi, serahkan nyawamu, baru saja goloknya terayun hendak menubruk maju, mendadak dari hutan sebelah kiri, kemandang suara serak berat berkata, siong hoapan, macan kumbang cilik, kenapa kau, jangan biarkan penyaturan melarikan diri, suaranya sudah hamat dikenal, belum lenyap suaranya sesosok bayangan orang sudah meluncur turun di samping mereka, sekian melirik coh siang hawe i melihat jelas, pendatang ini adalah seng si chiang hao kongki, maka taulah dia bahwa muslu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejar jejak mereka, menduga lio kiamping beramai sudah pergi jauh, maka dia harus berusaha meloloskan diri, hao kongki menyeringai dingin, anak muda, tidak kecilnya limu berani mencegah petugas hukum, lekas ikut lohu kembali ke istana, hukumanmu boleh diperingan, kalau membangkang, hektometer, hehehe, kalau membangkang kenapa kau akan mampus di sini, ah, apa iya, ku kira tidak, berderbah, kau ingin mampus, dan perat hao kongki, kedua tangannya memukul dengan tenaga dasyat ke arah coh siang hawe i, selicin belut coh siang hawe i menerobos lewat dari bawah melompat setombak jauhnya, seng si ciang, pukulan mati hidup, hao kongki bersuara heran, tak nyana bocah yang sepele ini ternyata memiliki ketangkasan luar biasa, kembali dia maju dua langkah, kedua tangan kembali memukul, daya pukulannya lebih besar dan hebat, baru saja ujung kaki coh siang hawe i menginjak tanah, belum lagi berdiri tegak, pukulan kedua lawan sudah mendera tiba, jelas terlambat sedikit dia bakal terluka parah, untung dia memiliki ginkang tinggi, cukup menutul sedikit tubuhnya sudah melambung dua tombak, di tengah udara kembali tubuhnya melejit seperti ikan yang melenting dari permukaan air, sehingga tubuhnya mumbul lebih tinggi hingga di pucu pohon, B, itu dia mengembangkan ginkangnya, seng si cilang hao kongki betul-betul terlonggong dibuatnya, sekilas dia melenggong itulah, begitu menutul pohon tubuh coh siang hawe i sudah melambung tinggi pula ke depan, beruntun beberapa kali lompatan sudah mencapai belasan tombak, seng si cilang hao kongki termasuk orang ternama, sudah tentu dia pantang berpeluk tangan membiarkan lawan lolos dari hadapannya, sambil menggerung gusar segera dia melompat juga ke atas pohon terus mengudak kencang, coh siang hawe i, tahu seng si cilang hao kongki pasti mengejar dirinya, maka sengaja dia berputar ke selatan gerak geriknya, segesit kelinci yang lari ketakutan mencari perlindungan, dari beberapa lompatannya dapat dinilai betapa sempurna latihan ginkangnya, hanya sekejap dia sudah meluncur seratusan tombak jauhnya, lue kang seng si cilang cukup tangguh, melihat lawan bergerak tangkas dan gesit, lekas dia pun mengembangkan ginkang, namun sudah setaker tenaga diakerahkan, coh siang hawe i masih puluhan tombak di sebelah depan, karuan makin berkobar amarahnya, tanpa pikirkan akibatnya segera diakerahkan 12 tenaganya, kini langkahnya lebih enteng dan cepat, sehingga jarak kedua pihak ditarik lebih pendek tinggal belasan tombak lagi, namun nafas hau kongki sendiri juga sudah sesak dan sengal-sengal, badan basah kuyuk oleh keringat. Kini coh siang hawe i berlarian ke arah barat, di depan lapat-lapat terlihat kemilau cahaya reftek sinar di permukaan air. Menurut perihitungan kecepatan larinya, dia menduga dirinya sudah hampir tiba di ujung akhir dari lemte. Karuan hatinya girang langkahnya dipercepat, hanya sekejap dia sudah meluncur dekat ke tempat yang dituju. Selepas Max memandang permukaan air melulu, suasana hening sepi tiada bayangan manusia, menyusuri pesisir dia berlari terus ke barat lalu menuju ke semak-semak daun welingi yang berbentuk selat. Semak-semak welingi tumbuh subur setinggi manusia, dari pinggir sini menjurus keseberang sana. Ikhtyong-hiong kerahkan tenaga murninya, segera dia kembangkan ginkang tingbing tu cuyi, tubuhnya meluncur seringan kupu ke tengah semak welingi. Ujung kakinya menutur pucuk daun welingi, daya pantulnya tubuhnya terus melejit maju pula secara berganda. Hanya beberapa kali lompat berjangkit, seratus tombak telah dicapainya, gerak-geriknya tidak kalah cepat berlari di tanah datar. Memang tidak malu dia dijuluki Chos yang HWI, kenyataan memang dia mampu meluncur secepat angin di atas rumput. Setiba di pinggir semak-semak welingi, selepas mata memandang sekitarnya belukar melulu, menyaksikan betapa hebat ginkang orang, yakin diri sendiri tidak mampu melakukan, terpaksa dia berdiri melongo dan menghela nafas gegetun, akhirnya dia membanting kaki lalu putar balik. Baru saja Chos yang HWI selesai menceritakan pengalamannya, kerai tiba-tiba tersingkap Jianli Tok Heng dan Sumaling Kong melangkah ke kamar. Sebelum duduk mulut, Jianli Tok Heng sudah mengomel, kawanan kunyuk itu memang licin dan licik, kalau aku terlambat datang, Sumah Hyante tentu ketipu mereka, setelah berpisah dengan Liu Qiamping, Jianli Tok Heng menyelingap masuk ke hutan. Di sini dia berhenti sejenak dan menunggu, tak lama kemudian tiga bayangan hitam secara beruntun meluncur tiba dari depan, jarak setiap bayangan ada 20 tombak, gerak-gerik mereka tangkas langkah ringan, jelas mereka-mereka memiliki kufu yang boleh diandalkan. Bayangan terdepan setiba di depan hutan mulutnya mendadak bersuara heran, kedua kaki menjejak tubuhnya lantas meluncur ke arah Liu Qiamping pergi. Sebelum tubuhnya meluncur pula mendadak dari samping kanan hutan menerobos keluar seorang, pedang panjang berkelobat terus menabas turun. Bayangan hitam itu memang cekatan, melihat pedang terpaut lima dim di atas kepalanya, lekas di akrahkan Jianqin Tui sehingga tubuhnya melorot ke bawah terus mengegos pula ke tinggir. Di saat tubuhnya berputar bayangan hitam itu pentang kelima jarinya dengan jurus Tem Tui yang menepuk ke pundak penyergapnya. Penyerang ini ternyata bukan lain adalah Sumaling Hong. Sumaling Hong pasang kuda-kuda merendahkan tubuh sehingga pundaknya tidak kena tepukan lawan, pedang di tangan kanan dari membelah diganti mengiris lengan bayangan hitam. Gerakan pedangnya enteng dan lincah, secepat kilat menyambar, lengan lawan jelas pasti teriris oleh tajam pedangnya. Mendadak dari kiri membelah segulung tenaga keras mementur tangan kanan Sumaling Hong yang memegang pedang sehingga tertolak mudur ke atas. Bayangan hitam yang datang duluan segera berputar seperti gansingan menerobos pergi dari bawah sinar pedang, mumpung Sumaling Hong terjengkang ke belakang, ujung kakinya dengan gaya ikan lelem melompati pintu naga tubuhnya meluncur setombak jauhnya, melihat dua lawan mengeroyoknya, karuan Sumaling Hong naik hitam, matanya mendelik gusar, kini dilihatnya jelas kedua orang baju hitam berusia lima puluhan, pendatang dulu berperawakan lebih gemuk. Sumaling Hong tenangkan hati menghimpun tenaga, dia tahu sebentar lagi akan terang tanah, urusan tidak boleh diulur panjang, dia harus berusaha meloloskan diri secepatnya, baru saja dia angkat pedang hendak melabrak lawan bayangan hitam ketiga telah meluncur tiba pula di pinggir gelanggang. Perayawakan orang ketiga ini agak kekar tinggi, rambut dan alisnya sudah memutih, usianya di atas 60, matanya cekung hidangnya betet, bola matanya bersinar biru, jelas lekangnya amat tinggi. Begitu dia tiba kedua orang baju hitam yang datang duluan segera menjura dan memberi hormat lalu berdiri di kanan kirinya. Laki-laki berupan ini tertial-kial dengan nada dingin, suaranya lebih jelek dari pake kokok beluk, wajahnya yang tirus tampak menyeringai seram dan sadis, siapapun akan mual melihatnya. Setelah puas tertawa dia berkata sinis, tikus bernyali besar, tengah malam buta rata berani kau mencegah petugas hukum yang menjalankan tugas, kalau tahu diri letas laporkan di mana pangkalan kawanan bangsa Tung Lui Pang, lo siu akan ampuni jiwamu kalau membangkang jiwamu tidak terampun lagi, sumaling Hong balas tertawa lantang, serunya, mohon maaf, kiranya kalian petugas hukum yang sedang dinas tengah malam buta rata makan angin bercapek lelah, sungguh petugas telah dan yang patut dipuji. Bicara tentang di mana? Pangkalan orang-orang Hang Lui Pang, terus terang saya ini orang awan yang tidak tahu apa-apa, kalian petugas hukum tentunya cukup mampu untuk mencarinya sendiri, laki-laki muka tikus merasakan jawaban sumaling Hong bernada menyindir, seketika merah mukanya, dengusnya, kurcaci busuk, agaknya kah sudah bosan hidup, kedua tangan terangkat kedua tangan menepuk bersama ke depan, segulung tenaga kencang menerjang ke arah sumaling Hong. Seumpama kambing-kambing kecil yang tidak takut harimau. Sumaling Hong tidak pedulikan betapa lihainya lawan, lekas di amas ukan pedang, dengan kedua tangan dia balas memukul sekuat tenaga menangkis. Pukulan lawan pelak benturan keras mengakibatkan sumaling Hong tergentak tiga langkah, darah dalam tubuhnya agak mendidih. Laki-laki tua muka tikus tertolak setengah langkah. Karena aduk pukulan dirinya lebih asor sumaling Hong agak grogi, hatinya bimbang di saat dia kebingungan. Laki-laki muka tikus tidak memberi kesempatan lagi kepadanya, kedua tangan bersilang, disertai gerungan keras dia dorong pula kedua tangan dengan dua belas bagian tenaganya memukul ke arah sumaling Hong. Perbawa pukulannya jauh lebih dasyat dari jurus pertama tadi. Sekilas tenaga sumaling Hong sudah terlambat mau berkelit, badat terasa sesak seperti ditindih barang berat, jelas dia bakal terluka parah oleh pukulan dasyat ini. Untunglah pada saat gawat itu, dari hutan di sampingnya mendadak meluncur segulung kekuatan deras menyongsong pukulan dasyat laki-laki muka tirus. Diar ledakan yang terjadi dari benturan kedua pukulan laksana gemuruh halilintar, menimbulkan pusaran hawa yang membumbung tinggi ke udara. Setelah melontarkan puku yang menangkis serangan laki-laki muka tirus Jan Litox yang sudah melompat ke tengah gelanggang sambil bergelak tawa. Serunya, sungguh tanyana H.O.U. Sanit Siu ternyata juga mengabdi diri kepada kerajaan Ong Losu, cara momen berantas tanpa memberi peringatan lebih dulu apakah tidak terlalu picik, apa tidak takut merusak nama baikmu selama ini. H.O.U. Sanit Siu adalah nama julukan laki-laki muka tirus, namanya Ong Teng, Dari perguruan Tiang Pekspai, luwakan ajaran perguruannya sudah diakinkan mencapai taraf tertinggi, 30 tahun yang lalu namanya sudah menggetar Kang O, namun karena sifatnya yang eksentrik menimbulkan kebencian halayak ramai, sehingga dia susah bercoko lagi di percaturan dunia perselatan 20 tahun yang lalu, karena suatu peristiwa, perbuatannya dianggap kotor hina dan memalukan sehingga diusir dari perguruan. Maka selanjutnya dah menyembunyikan diri. Di luar tahu orang luar dia terjun ke aliran Mechong di Tibet memperdalam ilmu. Kali ini atas undangan Bong Siu dan Pak Kim Taihut sengaja dia datang membantu untuk memberantas orang-orang Hong Lui Pang. Kaum perselatan jarang yang tahu seluk-beluknya. Sungguh tak nyana bahwa Jian Lee Tok Heng membongkar asal-usulnya, karuan dia melenggong, tapi lekas sekali dia sudah bergelak tawa, katanya, entah sudara dari aliran mana, ternyata masih mengenal Lu Siu, sudikah kau memperlihatkan wajah aslimu. Atau sudikiranya sebutkan nama gelaranmu ternyata Jian Lee Tok Heng mengenakan cadar hitam menutupi mukanya, dengan gelak tawa dia berkata, bagus, bagus. Asal kau dapat mengalahkan kedua tanganku, siapa diriku boleh nanti ku beritahu kepadamu, memangnya watak hao usawit siuk sentrik, karuan dia naik hitam, sahabat, agaknya memandang rendah orang siong, terpaksa biarlah kita tentukan dengan adu kepandayan saja. Lalu dia bersiap mengerahkan tenaga. Jian Lee Tok Heng berdiri dengan sikap jumawa, hakikatnya tidak kelihatan dia bersiap atau memasang kuda-kuda. Disinilah dia memperlihatkan kematangan pengalamannya, sebelum bergebrak dia tidak ingin memperlihatkan aliran kepandayan silat sendiri kepada lawan. Ditunggu-tunggu lawan-lawan tetap berdiri tak acuh, Hou Sanitsyu menjadi tak sabar, serunya, kenapa? Hayo serang, makin berkobar amarah Hou Sanitsyu sangguh tak terpikir olehnya bahwa jiwanya sendiri sudah eksentrik, ternyata lawan yang dihadapinya justru lebih nyentrik lagi. Karena itu, betapapun dia jumawa dan tinggi hati mau tidak mau harus berlaku waspada, apalagi dalam adu kekuatan pukulan tadi sedikitpun dirinya tidak memperoleh keuntungan segera dia mengkonsentrasikan pikiran dan batin, seluruh kekuatan lewekang dikerahkan di kedua lengan, di tengah hardikan rendah, lihat pukulan, kedua tangan mendadak menjotos ke dada Jianli Tok Heng. Sebelum pukulannya mengenai sasaran, suara angin mengamuk sudah menunjukkan perbawa pukulannya. Melihat lawan menghimpun tenaga Jianli Tok Heng tahu bahwa serangannya pasti sepenuh tenaga, apalagi deruk pukulannya seperti angin ribut, maka Jianli Tok Heng tidak berani ayal, lekas dia menyurut selangkah, kedua tangan membundar di depan dada lalu kerahkan tenaga menangkis ke arah pukulan lawan dua kekuatan beradu. Tubuh bagian atas Jianli Tok Heng terjengkang sedikit, kaki kanan mundur setengah langkah, HO Usanitsyu tertolak mundur, tiga langkah berat baru berdiri tegak pula. Bahwa latihannya puluhan tahun ternyata sia-sia, karuan amarahnya makin memuncak padahal dia sudah berlatih 10 tahun dengan rajin, hari ini pertama kali mengadu kepandayan setelah keluar kandang, ternyata dirinya kecundang di tangan lawan yang tidak dikenal, karuan mukanya merah padam, sehingga mukanya yang tirus kelihatan jelek dan seram. Aduk pukulan menang seurat, kemenangan jelas di pihaknya, maka Jianli Tok Heng bergelap tertawa, dengan bekalmu yang tak seberapa ini berani menahan orang. Nah, sambutlah sejurus pukulan loh, sembari bicara tenaga dikerahkan di kedua tangan serta ditekan keluar dengan gerakan enteng, gayanya seperti menggempur dengan keras, padahal tenaga tidak disalurkan sekali kenap pukulan HO Usanitsyu sudah teramat juri, sudah tentu dia tidak berani menangkis, lekas menjejak mundur selangkah, ternyata samberan tenaga lawan mendadak sirna, karuan dia melongo kaget, batinnya, pukulan macam apakah ini mumpung lawan mundur dan melenggong, mendadak Jianli Tok Heng mendesak setapak lebar, kali ini tenaga pukulannya betul-betul dilontarkan dengan tepukan dasyat, perbawa pukulannya betul-betul lebih mengejutkan dari pukulan yang tadi. Sedikit linda pukulan dasyat sudah menindih tiba, balas memukul jelas tidak keburu, lekas HO Usanitsyu gunakan Bip Chang Peo, langkah menyesatkan jejak, berkelebat hilang dari tempat berdirinya. Gerak tubuhnya ternyata cukup tangkas mengejutkan, langkahnya itu memang kepandayan tunggal yang tidak sembarang diajarkan kepada orang aliran Bit Xiong, padahal Jianli Tok Heng juga tokoh yang mahir menggunakan kesebatan tubuhnya, pandangannya yang tajam ternyata tidak sempat mengikuti gerakan lawan, tahu-tahu orang sudah lolos dari damparan angin pukulannya. Tahu keadaan agak ganjil lekas Jianli Tok Heng melompat mundur lima kaki jauhnya. HO Usanitsyu terkekek pongah, tangan bergerak kembali ia menubruk dengan serangan gencar. Dengan kesebatan Bit Xiong Peo yang mengaburkan pandangan, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, sejauh ini dia tidak berangin men keras lagi. Maksud, Jianli Tok Heng semula ingin memukul mundur lawan, lalu menyusul ke dalam Tai Hutsi, menghadapi langkah lawan yang mengaburkan pandangan, sukar juga dia meninggalkan lawan, kecuali dia pun ikut bergerak sebat untuk melabraknya dengan sengit. Baku hantam kedua orang ini makin cepat, bayangan mereka berkelebat saling gubat, hingga susah diikuti dan dibedakan bayangan mereka. Tenaga pukulan Jianli Tok Heng lebih kuat, dalam melancarkan serangan dan menyambut serangan lawan, dia lebih banyak aktif dari lawannya, setiap peluang tidak pernah diabaikan, segera balas menyerang dengan serangan telak insaf tenaga lebih asor, Hao Wu Sanitsyu tidak berani melawan dengan kekerasan, hanya Lina sekilas saja, rangsakan lawan yang hebat telah menyudutkan dirinya ke posisi yang terdesak. Dalam pada itu Sumaling Hong tengah menyaksikan dengan takjub, mendadak didengarnya seorang membentak, Kawan, kau jangan nganggur saja, sebelum Sumaling Hong memberi jawaban, empat gulung angin pukulan sudah memberondong tiba dari kanan kiri, betapa hebat sergapan yang di luar dugaan ini, cukup mengejutkan juga. Begitu mendengar bentakan, belum sempat Sumaling Hong perhatikan lawan yang menyergap pukulan sudah meneru tiba, lekas dia menjejak kedua kaki, tubuhnya melejit setombak di tengah udara dia menggeliat pinggang hingga tubuhnya berputar setengah lingkar, dengan gaya yang indah dia meluncur dua tombak jauhnya. Hatinya geram karena dua lawan membokong secara licik dan kejam, segera dia memekik keras, tangan meroboh. Pedang panjang di punggung sekali genta dengan gerakan membundar dia menusuk jian kin hiat di pundak laki-laki baju hitam yang perawakan pendek gemuk dengan jurus peco atau sin. Bahwa pukulan derasnya luput, tahu-tahu pedang lawan sudah menusuk dari kanan, lekas dia menurunkan pundak sambil menyurut mundur. Seorang baju hitam yang lain hendak memungut keuntungan, mumpung gerak pedang sumaling hong berputar, dari pinggir mendadak dia menggempur pula dengan sekali pukulan. Belum lagi tusukan pedangnya dilancarkan sepenuhnya, pukulan angin lawan telah menerpat tiba, lekas dia geser kaki kanan hingga tubuhnya setengah miring, tusukan pedang ke depan dengan sendirinya ikut bertolak balas menabas pergelangan lawan yang membokong ini. Sebab sekali laki-laki gemuk pendek sudah membalik badan, kembali dia menubruk dengan jurus yang tujit yang menggempur lintai hiat di punggung sumaling hong. Mengikut gerak pedangnya yang menabas miring, kaki kanan sumaling hong menutul hingga tubuhnya minggir tiga langkah. Gerak pedangnya bukan saja lincah juga cepat dan kuat, bolak balik dia cecar kedua lawannya dengan serangan mematikan. Sinar pedangnya gemerdeb di antara samberan pukulan tangan yang gencar, meski dikeroyok dua, dia masih melayani lawannya dengan seimbang. Sementara itu, dengan keunggulan tenaganya Jan Litox yang terus mencecar lawannya, dalam hati dan membatin, kentongan kelima sudah lewat, sebentar lagi akan terang tanah, bertempur kera begini, mungkin harus seratus jurus baru dapat membekuk lawan, tiba-tiba timbul akal dalam benaknya, setelah lawan dia rangsek dengan serangan membadai, mendadak gerakannya menjadi lamban, kaki tangan kelihatan kaku dan berat. Di saat melangkah dan memutar badan sengaja dia melimbungkan tubuh, napas pun mulai memburu. Haosanitsyukira setelah merangsak gencar lawan mulai kehabisan tenaga, tak terpikir olehnya bahwa orang sedang mengembangkan gerak langkah aneh ciptaan sendiri yang dia cangkok dari Cui Patsian karena senang, Haosanitsyuk kembangkan Bitklong POU sekuat tenaganya, gerak tubuhnya berkelebat laksana kilat menyambar, boleh dikata membuat pandangan orang kabur, tenaga serangannya pun mulai keras dan berani. Tau lawan sudah terpancing oleh muslihatnya, makin kacau gerak-gerik Jianli Tok Heng, tubuhnya limbung kian kemari, ada kalanya dia membuat kakinya meleset beberapa langkah baru berdiri pula. Meski gerakannya sudah pontang-panting, namun Haosanitsyuk tetap tak mampu menyentuh ujung bajunya, apalagi menjamah badannya. Waktu itu Jianli Tok Heng sedang meluputkan diri dari tendangan dan cengkraman bersama dari Haosanitsyuk yang sudah bernafsu merobohkan dia, dengan terus sempoyongan diang mundur dua langkah sebelum dia berdiri tegak. Haosanitsyuk sudah menerjang tiba, kedua tangan menggempur dengan 12 bagian tenaganya secara beruntun. Mendengar deru angin Jianli Tok Heng sudah bersiaga, tahu Haosanitsyuk menggempur dengan setaker tenaga, lekas dia bergerak dengan Jitsing Lian Haosanitsyuk, sebat sekali badannya berkelit ke kanan, di saat tubuhnya roboh hampir menyentuh tanah, setangka stupai mendadak tubuhnya berputar laksana gang singan, dengan kecepatan yang tak terukur, dia menyelingap ke pinggir kanan Haosanitsyuk, di mana kedua tangannya menjojoh ke bawah iga dan ketiak lawan bahwa lawan sudah dicecarnya pontang-panting, Haosanitsyuk sudah kegirangan karena lawan akan dipukulnya roboh, celakanya begitu serangan kebacut dilentarkan, bayangan, lawan mendadak lenyap sebagai jago silat kenamaan dia lantas insaf posisi sendiri yang tidak menguntungkan, menarik serangan jelas tidak sempat saking bernafsu menyerang tubuhnya ikut tersuruk ke depan, baru saja dia hendak kendalikan diri, angin kencang sudah mengancam lambungnya. Jikalau pukulan lawan kena dengan telak kalau jiwanya tidak mampu seketika pasti juga sekarat, untung lewekangnya tinggi, meski terancam bahaya tidak gugup, sekalian diakerahkan tenaganya menerjang maju selangkah, dengan sendirinya, sasaran pukulan Jan Litokheng menjadi serong, kekuatannya pun sirna sebagian, namun pantatnya tetap kena dengan telak. Di tengah jeritan mengerikan tubuh H.O.U Sanit Siu yang keras itu terbang setombak jauhnya, tulang rusuk pantatnya patah, setelah terbanting di tanah dia merontah-rontah sambil merintih kesakitan mendengar jeritan H.O.U Sanit Siu, kedua laki-laki baju hitam yang bergebrak dengan sumalingkong segera melompat keluar kalangan pertempuran, berbareng mereka memburu datang memberi pertolongan, melihat luka-luka H.O.U Sanit Siu amat parah, lekas mereka menggotongnya pergi tanpa bersuara sepatah pun. Sumaling Hong hendak mengudak lekas Jan Litokheng mengulap tangan mencegahnya, setelah ketiga orang itu tak kelihatan bayangannya, lekas mereka kembali ke Taihut Si. Setelah Jan Litokheng menceritakan pengalamannya, sementara itu hari sudah terang tanah, setelah bertempur semalam suntuk mereka merasa badan penat, perut lapar dan dahaga setelah makan ala tadarnya, mereka beristirahat, waktu bangun tidur hari sudah menjelang lohor. Dengan suara lirih liok yang ting berkata, bahwa semalam kita berhasil lantaran bekerja menurut rencana dan situasi memang menguntungkan bahwa muslihat musluh menjebak kita tidak terlaksana, bukan mustahil selanjutnya mereka akan lebih jahat dan membalas dengan segala daya. Secara terbuka Hwe Giam Los Yujan sudah menyatakan tantangan untuk berdual, membuktikan bahwa mereka siap mempertaruhkan seluruh kekuatan mereka untuk menumpas kita. Yang menjadi kapiran adalah Kongsun Tongcu dan lain-lain belum lolos keluar kota. Situasi berubah cukup cepat dan genting, tiada care untuk mengadakan kontak dengan mereka, hal ini cukup membuat kita prihatin hektometer, Aipong Sud bersuara dalam mulut, lalu katanya, peristiwa ini sudah diketahui oleh Kak Chin Ong, umpama dia tidak mengadakan pengusutan secara teliti, paling sedikit cukup menyiutkan nyali mereka, hingga selanjutnya tak berani sewenang-wenang lagi, hakikatnya mereka seperti makaian kertas, kuat di luar lemah di dalam, tantangan dual itu hanya gertak sambal belaka. Setelah menet pekurjian Litu Heng angkat bicara, ku rasa tidak seluruhnya betul, melihat betapa kuat dan ketat penjagaan dalam kota, matematanya tersebar luar, dari sini dapat disimpulkan bahwa Siu Jan sudah punya suatu kekuatan meski kecil di dalam kota raja, bilain trik jahat mereka belum terbongkar, yakin mereka masih berani bertindak. Berdiri tegak alis liok yang ping, kesisnya, jikalau mereka masih berani berlaku sewenang-wenang, demi keselamatan, kejayaan dan nama baik Hang Lui Pang kita, betapapun akan menghadapinya dengan berani, Aipong Sutong Chow berkata, jikalau kebentur padri Tibet lagi, akan Loh Siu hajar mereka dengan sepasang jam-jam tuiku, agaknya setelah dua kali gebrak tak berhasil merobohkan lawan, hatinya amat penasaran. Chow Siang Hwi Ihtiaw Yong juga berkata, kali ini mereka sudah lama mempersiapkan diri, maka kekuatannya cukup tangguh setelah mengalami kekalahan sekali, pasti takkan berpeluk tangan, apalagi kota raja adalah daerah kekuasaan mereka, jikalau bertarung terang-terangan, pihak kami jelas tidak periugentar, yang harus dikuatirkan mereka menggunakan kera kotor, tidak menghiraukan aturan bulim lagi, maka keadaan kita jelas cukup kritis.